Salam perjuangan Untuk keadilan kita bersama Ya Di Republik ini Dari rekan-rekan Satu perjuangan Di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dan juga di luar negeri Ya Dari Sabah Malaysia Taiwan Jepang Australia Eropa dan Amerika Ya Rekan-rekan yang mengikuti ini Mari kita bersatu Tetap untuk Apa ya Membanjiri jejak digital mereka ini Biar bos mereka Ya Terutama pada video ini ya Jaksa agung Tidak bisa lagi tinggal diam Karena Jejak digital dari Anggota-anggota mereka Sandi Hendika Sugi Karvalo Siapa itu lagi itu Ardito Muardi Hari Bowo Wahyu Oktav Yandi Dan Mailani Wung Mereka Akan terdesak Dengan banjirnya Jejak digital mereka Yang kita expose Ya Kita expose Bagaimana Rekayasa Muhammad Nualazar Mereka sajikan Dengan sengaja Saudara-saudara Mereka Bekerja sama Dengan Muhammad Nualazar Dan Christopher Hariman Rianto Ya Untuk Memengaruhi Hakim Ya Memengaruhi Hakim Yang buta Terhadap Apa namanya Resolusi Gambar Atau video yang Dikabur-kaburkan Ya Anggap saja saya Optimis di depan video ini Ha 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 Opini saya lain Kalau di belakang Ya kan Tentang hakim tersebut Gitu Ya Jadi disini Saudara-saudara Kita harus banjiri Ya Terima kasih kepada media Ayo Jakarta Ayo Bandung Ayo kita kerjasama Ya para pejuang literasi Pada saat Indonesia merdeka Juga para pejuang Literasi lah Ya Yang menjadi Salah satu Motor Dan pelopor Untuk memerdekakan Indonesia Nah kita harus Memerdekakan Bangsa Indonesia ini Dari mafia-mafia hukum Ya Mafia-mafia hukum Yang tidak peduli Dengan kebenaran Ya Bukti rekayasa pun Mereka pakai Gitu ya Ya Mungkin mereka Menggunakan Pepatah Tidak ada Rotan Kayu pun jadi Apanya itu Ya Kayak gitu ya Ya Kalau gak ada Bukti apa Yaudah kita ada-adakan aja Ya Kalau gak ada Pergerakan Jatangan Jessica Kita ada-adakan saja Kita kabur-kaburkan saja Kalau paperbacknya Ya Menumpuk di meja Ya kita buat sejajar Gitu ya Semua mereka Kabur-kaburkan Sehingga Berhasillah Narasi Rekayasa Mereka Menanglah Mereka Meskipun Cara Rekayasa Ya Cara yang Rekayasa Tersebut Itulah yang Dipakai oleh Sandi Handiga Ini Ya Salah satu Jaksa yang Paling dominan Paling ngotot Di Ini ya Kalau hakim itu Bin Sergurtum Yang ngotot Ya Paling dominan Kalau Jaksa Ini orang Sandi Handiga Karena Pada saat 10 Agustus Siapa itu Muhammad Nualazar Dan Christopher Harimantrianto Maju 9 Agustus Orang ini Sudah rapat Persiapan Ya Dengan Krishnamurti Dengan Wahyu Oktav Yandi Hari Bowo Muhammad Nualazar Dan Christopher Harimantrianto Ada fotonya Sudah sering Saya ungkapkan Jadi orang ini Sudah sengaja Di belakang itu Mempersiapkan Drama tersebut Gitu Inilah orang ini Gak ada Nurannya orang ini Sekarang pun Jaksa-jaksa ini Bukan hanya Sandi Handiga Ardi Tomu Ardi Sudah tahu Rekayasa Tapi mereka bungkam Tetapi di pengadilan Seolah-olah Mereka Orang yang paling Bermoral Seluruh Indonesia ini Gitu Ya kan Sekarang Sudah kita Bongkari Di semua Rekayasa ini Mereka Pengecut Mereka Diam Bersembunyi Di Institusinya Berharap Kasus ini Pudar Berharap Komandannya Tidak Mengupas ini Saya tekankan Lagi Jaksa Agung Sebelum Anda diganti Oktober ini Ganti Pemerintahan Baru Ayo Kupas ini Ayo Kita Investigasi Ulang Ini Bagaimana Anak Buah Anda Ini Memenangkan Perkara Dengan Bukti Rekayasa Yang seharusnya Video itu Tajam Ya Menjadi Kabur Akibat Downscaling Mana ada Kebenaran Didapatkan Dari Yang tajam Menjadi Kabur Yang direkayasa Seperti itu Ya Jaksa Agung Itu artinya Video Atau alat Bukti Digital Itu sudah Mengalami Tempering Mengalami Sentuhan Manusia Untuk Manipulasi Gitu Jaksa Agung Masa Anda Membiarkan Institusi Anda Dirusak oleh Keenam orang ini Ya Citra Kejaksaan Dirusak untuk Membela Orang ini Ya kan Pecat Taja Langsung Pidanakan Supaya Pelajaran Bagi Jaksa-jaksa Mudah Lainnya Ya Biar Jangan Menang-menangan Dengan Bukti Main-main Gitu Anak Orang Ini Seorang Anak Manusia Ini Bukan Binatang Ini Yang Sudah Dibui 8 Tahun Nah Di video Ini Selalu Kita Ulangi Lagi Biar Malu Biar Kita Banjiri Jejak Digitalnya Orang Ini Satu-satu Nanti Terus Berulang Sampai Mereka Menyerah Terus Gak Papalah Saya Korbankan Waktu Saya Untuk Menulis Ya Seharusnya Untuk Menulis Saya Pakai Untuk Ini Itu Bisa Ditunda Dulu Tetapi Rekayasa Ini Harus Kita Bongkar Se Sampai Kita Kulidi Terus Kita Bongkar Ke Akar-akarnya Siapa Yang Menyuruh Orang Ini Ya Jaksasand Handika Ardi Tomuardi Ya Siapa Yang Memerintah Orang Ini Ya Untuk Menyajikan Barang Bukti Yang Sudah Direkayasa Itu Video CCTV Kabur Yang Memang Sengaja Dikaburkan Oleh Muhammad No Al-Azhar Pasti Orang Ini Sudah Ada Koordinasi Gitu Masa Jaksa Yang Lulusan Sarjana Hukum Tidak Paham Membedakan Secara Visual Dulu Kan Ya Video Dikasir Terang Tiba-tiba Di kamera 7 9 2 3 4 5 6 Itu Langsung Kabur Semua Dan Dia Diam Itu Kan Kesengajaan Itu Gitu Sudah Begitu Aktifitas Chatnya Juga Dihilangkan Disembunyikan Diganti Dengan Apa Namanya Aktifitas Lain Menoleh-noleh Menggeser Senterti Sudah Kita Buktikan Itu Di video Inilah Mereka Ini Bukan Hanya Istilahnya Playing victim Korban Penipuan Ini Sudah Kerjasama Ini Mereka Gitu Gak Mungkin Kalau gak Kerjasama Tiba-tiba Dia Tumpul Menelan Bulat-bulat Penjelasan Muhammad No Al-Azhar Yang Kabur-kabur Tersebutkan Harusnya Kan Dia Pakai Analisa Dia Gitu Nah Kenapa Mereka Semua Jaksa-jaksa Menelan Bulat-bulat Penjelasan Muhammad No Al-Azhar Yang sudah Kabur-kabur Itu Gitu Ya Kan Nah Disini Juga Inilah Paling Sedihnya Kita Bahkan Ketika Paperback 1628 40 Itu Dituduhkan Jessica Mensejajarkan Menggeser Paperback Ini Jaksa Sandian Dika Ini Memaksa Jessica Untuk Mengakui Hasil Rekayasa Muhammad No Lazer Yang Sudah Kabur Seperti Itu Ya Padahal Sudah Kita Buktikan Bahkan Bin Sergultum Sekalipun Ya Itu Gelap Dia Tentang Paperback Itu Oh Sudah Sejajar Oh Tadi Belum Sejajar Paperback Bayangkan Ya Bin Sergultum Aja Di Persidangan Pada saat Dihadirkan Untuk Muhammad No Lazer Dia Aja Pun Buta Tentang Paperback Oh Tadi Belum Sejajar Ya Bin Sergultum Aja Buta Disitu Kau Memaksa Jessica Untuk Mengakui Perbuatan Rekayasa Muhammad No Lazer Hei Sang Gendi Tidak Keluar Keluar Kau Rasar Pengecut Kalian Semua Tunggulah Jejak Digital Seribu Nanti Video Saya Buat Tentang Kalian Kalau Kalian Gak Keluar Ya Makanya Keluar Kalian Sebelum Jejak Digital Kalian Tambah Banyak Ribuan Nanti News Dan Video Ya Keluar Kalian Sebelum Banjir Nanti Digital Apa Namanya Track Record Jejak Digital Kalian Baik Dalam Video Maupun Teks Akan Kita Benjiri Inilah Cara Kami Inilah Alat Kami Untuk Menumpas Kalian Seperti Para Pejuang Literasi Pada Saat Kemerdekaan Yang Dulu Kita Menggunakan Media Baik Media Tekst Maupun Visual Untuk Memerangi Kalian Memang Kami Tidak Punya Wonang Tapi Kami Punya Kebebasan Berpendapat Gitu Atas Apa Atas Dasar Ilmiah Bukti Ilmiah 30 Bukti Ilmiah Yang Tidak Akan Pernah Kalian Bantah Makanya Kalian Tidak Keluar Kalian Sampai Sekarang Bersembunyi Kalian Tetapi Kami Punya Alat Perjuangan Yaitu Media Terima 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 Kasih Youtube Ya Gitu Inilah Alat Perjuangan Kami Wah Iya Kan Selanjutnya Kita putarkan Dulu Bagaimana Mau Maknu Al-Azhar Mendemonstrasikan Paperback Itu Dan Binsar Gultem Oh Tadi Belum Sejajar Tadi Belum Sejajar Itulah Buta Dia Tapi Dibuat Pertimbangan Dalam Memutuskan Perkara Memidana Orang 20 Tahun Nah Inilah Videonya Bagaimana Seperti Kerbau Dicocok Hidungnya Ya Patah Itu Itulah Bagaimana Begitulah Tindakan Atau Apanya Si Binsar Gultem Ini Di Pengadilan Sudah Buta Dibimbing Sama Si 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 Mama Nual Asat Penipu Gelap Gelap Gulita Seperti Itu Dibimbing Belum Sejajar Paperback Itu pada Pukul 1628 Detik 20 1628 40 Terdakwa Menggeser Satu Paperback Ke ujung Meja Yang jauh Sehingga Terlihat Seluruh Paperback Sejajar Menutup Meja Oh sebelumnya Paperback Tidak Sejajar Belum Belum Jadi Ya Jadi Nah itulah Betapa Mudahnya Binsar Gultum Oh tadi Paperbacknya Belum Sejajar Bayangkanlah Ya Dia Jadi Persidangan Gak Tau Itu Bentuknya Apa Paperback Itu Boroboro Pergerakannya Sejajar Atau Tidak Paperback Itu Dia Sendiripun Oh tadi Belum Sejajar Sebelumnya Kita Apa Kita Bongkar Juga Bagaimana Binsar Gultum Centerpiece Katanya Binsar Gultum Bayangkan Antara Membedakan Centerpiece Dengan Paperback Pun Dia Gak Bisa Apalagi Pipe Ya Kan Tapi Dibuat Pertimbangan Parah Lah Kau Binsar Gultum Mau Kau Ditipu Tipu Sama Anak Kemarin Sore Kalau Benar Kau Ditipu Eh Mudah-mudahan Tidak Ada Terlibat Amplop Itu Ya Meskipun Saya Masih Yakin Belum Tidak Ada Amplop Ya Kan Di Depan Ini Saya Bilang Depan Video Ini Tidak Ada Amplop Coba Kita Ada Buktikan Baru Kita Berani Ngomong Karena Yang Ada Adalah Bukti Tertulis Muhammad Nualazer Dan Kristopher Hariman Kita Kejar Terus Berikut Dengan Para Jaksa Ini Inilah Videonya Bagaimana Binsar Gultum Ini Dibimbing Penuh Memandu Orang Buta Tuna Netra Apakah Ada Sekitar Objek Sekitar Pun Dia Tidak Paham Bagaimana Dia Bisa Menyimpulkan Menjadi Pertimbangan Gelap Gulita Itu tadi Oh tadi Paperbacknya Belum Seja Belum Seja Tapi Percaya Itulah Binsar Gultum Apapun Yang Dikatakan Oleh Muhammad Nualazer Dalam Gelap Gulita Seperti Kau Telan Bulat Bulat Kau Telan Terus Bulat Bulat Apapun Statemen Kau Telan Bulat Bulat Tapi Kalau Ahli Dari Pengacara Langsung Intelijensi Tiba Tiba Muncul Ya Dr. Jai Belang Tidak Ada Tapi Tidak Ada Tapi Tiba Tiba Kau Bertentangan Langsung Kalau Dari Ahli Dari Pihak Pengacara Ya Kalau Saya Maju Banyak Kali Pertanyaan Untuk Menentang Argumen Saya Tapi Ketika Muhammad Nualazer Maju Dan Christopher Hariman Rianto Langsung Kau Telan Bulat Bulat Ya Hakim Tapi Tidak Ber Apa Berdiri Di Tengah Ya Pihak Dari Caramu Nanya Caramu Menilan Bulat Bulat Sudah Bisa Kita Lihat Kau Itu Berpihak Kesiapa Ketika Muhammad Nualazer Maju Semua Kau Telan Bulat Bulat Statement Dia Padahal Gelapan Kayak Gitu Sudah Kabur Semua Dibuat Oleh Muhammad Nualazer Tapi Semua Kau Telan Bulat Bulat Kau Telan Bulat Bulat Ya Inilah 162840 Dimana Semua Penjelasannya Muhammad Nualazer Itu Ditelan Bulat Bulat Oleh Binsar Butung Dan Dipakai Oleh Para Caksain Untuk Mendakwa Jessica Ini Sudah Harusnya Tegas 1920 1980 DBAB Christopher Itulah Kelalayan Mereka Untuk Mengubah Metadatanya Kan Memang Ada Godway Ada Cara Tuhan Untuk Menangkap Basah Mereka Si Christopher Harimand Dupa Dia Membuat Metadata Dari yang Sudah Donscaling Akhirnya Kita Nangkap Basah Mereka Nah Disini Di Muhammad Nualazer Inilah 162840 Semua Pergerakan Jessica Sebelum Mirna Salin Datang Semua Dikaburkan Oleh Muhammad Nualazer Jadi Semua Objek Menjadi Mengerdil Menjadi Seperempatnya Harusnya Sebuah Objek Misalnya Gelas Direpresentasikan Dengan Berapa 100 100 kali 200 200 200 200 Setelah Di Downscaling Oleh Muhammad Nualazer Jadi Seperempatnya Secara Spasial 200 Bagi 4 Jadi Tinggal 50 Kali 50 Pixel Setelah Di Zooming Jadi Kabur Seperti Gergaji Akibat Algoritma Replikasi Dari Zooming Tersebut Yang Seharusnya Dia Direpresentasikan 200 Pixel 200 Pixel Jadi 50 50 Pixel Setelah Di Zooming Menjadi 200 Pixel 200 Pixel Lagi Tetapi Tidak Sama Itu Bentuk Distorsi Yang Sudah 73 Persen Nah Inilah Akibat Memakna Alazar Inilah Inilah Apa Yang Dipakai Oleh Siapa Ini Sandi Handiga Untuk Mencecar Jessica Ya Selanjutnya Kita Lihat Lagi Bagaimana Sandi Handiga Ini Kasian Dia Harus Mengakui Hasil Apa Ya Harus Sesuai Kesaksiannya Itu Dengan Perbuatan Rekayasa Dari Muhammad Walazar Dipaksa Oleh Sandi Handiga Ini Inilah Orang Paling Paling Orang Yang Tidak Apa Ya Punya Nurani Dia Sendiri Pun Paling Tidak Tahu Paperback Gitu Bentuknya Sudah Asal Asal Ngecak Kacakan Buram Bergulat Segala Macem Dia Memaksa Jessica Untuk Mengakui Rekayasa Memakna Lazar Ini Orang Sandi Handiga Sampai Sekarang Kau Pengecut Kau Keluar Sandi Handiga So Hebat Ketika Di Pengadilan Tahunya Saya Backup Siapa Cuma Tidak Bisa Saya Ungkapkan Disini Karena Backup Kalian Adalah Komandan Tertinggi Saat Itu Tahunya Kami Tapi Itulah Karena Ide Ini Karena Saya Tidak Pegang Bukti Tertulis Kalau Ada Langsung Saya Sebutkan Tidak Mau Tau Saya Matipun Jadilah Hari Ini Oke Pemirsa Kita Lanjutkan Videonya Dia Entah Saya Cari Nah Ini Dia Sudah Memaksa Jessica Untuk Menuruti Perbuatan Rekayasa Muhammad Al-Azhar Karena Mereka Sudah Latihan 10 Agustus Muhammad Hadir 9 Agustus Sudah Rapet Dia Sama Krishnamurti Haribo Dan Wah Yukta Piyandi Ini Tanya Ini Tanya Besok Ini Parah Dan Ini Masih Kita Bayar Pajak Orang Seperti Ini Jaksagung Pakai Bukti Rekayasa Masih Dibayar Lagi Pakai Pajak Siapapun Bisa Menang Kalau Buktinya Curang Jaksagung Siapapun Bisa Menang Gitu Ya Tapi kan Kalian Adalah Perwakilan Rakyat Mencari Keedilan Bukan Mencari Kemenangan Gitu Bukan Mencari Kemenangan Tapi Mencari Keadilan Bagi Rakyat Kalau Kalian Pakai Bukti Curang Bukan Kalau Kalian Pakai Bukti Curang Video CCTV Rekasa Berarti Kalian Ingin Cari Kemenangan Bukan Keadilan Sebelum Mereka Itu Menghampiri Anda Di situ Di dalam CCTV Dijelaskan Juga oleh Dua Ahli Digital Forensik Yaitu Emno Dengan Christopher Bahwa Terlihat Ada gerakan Dari Anda Di Pas Setelah Itu Juga Ada gerakan Anda Memegang Gelas Vietnamese Mungkin Kita Tampilkan Dulu Yang Mulia Coba Ya kan Bagaimana Referensinya Dia Adalah Referensi Penipu Itu Memak Noah Laza Dan Christopher Hariman Rianto Penipu Dan Perekayasa Manipulator Master Of Deception Ya Jadikan Referensi Pendapatnya Video Hasil Rekayasanya Ya Inilah Sandihan Diga Prestasinya Di Republik Ini Ya Mendukung Ya Bekerjasama Ya Menghadirkan Opini Rekayasa Muhammad Noah Lazar Video CCTV Rekayasa Sehingga Untuk menang Untuk Harir Mereka Satu Persatu Ardi Tomuardi Naik Hari Boho Naik Lagi Ya Kepala Kejaksaan Negeri Entah Apa Jakarta Mana Ardi Tomuardi Kepala Kejaksaan Negeri Setelah Itu Aspidum Mata Aspidsus Mereka Ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jakarta Sebagai macam Naik Karena Di Expose Media Seolah-olah Mereka Cerdas Padahal Cerdas Karena Video CCTV Direkayasa Inilah Memalukan Sekalilah Jaksa Agung Kalau Melihat Menonton Ini Saya Roasting Satu-satu Sekulidi Sekupas Semua Kredibilitas Jaksa-jaksa Kalian Malulah Harusnya Kau Ada Juga Ini Videonya Coba Memaksa Jessica Sampai Berdiri Nah Ini Dia Coba Ditampilkan Coba Ilustrasikan Tadi Yang Anda Lihat Tadi kan Anda Sudah Membenarkan Anda Melihat Itu Saya Tidak Tanya Anda Itu Yakin Atau Tidak Anda Menggeser Tapi Yang saya Lihat Yang Digambar Itu Tadi Anda Sudah Membenarkan Bahwa Ada Pergerakan Paperback Seperti Apa Apakah Dari Posis Seperti Ini Jadi Bergeser Seperti Ini Yang Anda Lihat Itu Tidak Terlihat Jadi Jadi Tidak Seperti Apa Coba Diulangi Cuma Seperti Ada Sesuatu Yang Muncul Gimana Maksa Jessica Dengan Video Yang sudah Kabur Seperti Itu Matanya Langsung Analisanya Langsung Buta Membedakan Dengan Yang Kamera Satu Yang Tajam Harusnya Sama Sama Tajam 1920 1080 Di Kamera Satu Tiba Tiba Sia Dikabur Kayak Gitu Dan Dia Langsung Tumpul Kenapa Tumpul Karena Sudah Kerja Sama Gitu Kalau Dia Pakai Nalar Dikit Saja Dia Sudah Paham Ini Kok Kabur Semua Ini Sudah Berbayang Bergaris Semua Kok Bisa Memangnya Seburuk Ini Di Cafe Olivier Seolah Dia Dalam Karirnya Seolah Dalam Karirnya Dia Baru Kali Ini Menggunakan CCTV Di Di Penuntutan Gak Mungkin Itu Ya Sandi Antika Baru Gak Punya CCTV Kau Di Rumah Langsung Begok Kau Di Pengadilan Ini Kau Tajam Dia Kejadian Yang Gak Penting Di Kamera Satu Langsung Tajam Dia Tapi Yang Dituduhkan Kamera Tujuh Langsung Kabur Kayak Gini Dan Matanya Si Sandian Dika Ini Gak Bisa Membedakan Ini Yang Tajam Dengan Yang Kabur Kayak Gini Udah Bergaris Garis Gak Jelas Coba Lain Ini Yang Dekat Dengan Ini 3-5 Meter Dengan Ini Ini Tajam 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 Tipis Garis Tepi Tipis Ini Langsung Dia Gak Jelas Ini Muka Orang Ini Warnanya Sudah Merupakan Pengelompokan Warna Tidak Sebarannya Jadi Mengelompok Akibat Scaling Langsung Kabur Semua Tajam Ini Dekat Saja Kursinya Lihat Lain Sudah Hancur Berantakan Ini Piring Bentuk Ini Gak Jelas Ini Langsung Dapat Dia Semua Bisa Didentifikasi Dengan Dengan Jelas Tapi Itulah Si Si Apa Ini Sandian Diga Langsung Tumpul Sama Seperti Binsar Guntung Mereka Dua Ini Aktor Dominan Di Persidangan Itu Ketika Muammak Nuh Maju Langsung Ditelan Bulat Tumpul Langsung Analisanya Gabur Pun Disajikan Muammak Nuh Terserah Yang penting Kami Menang Ya Gak Ardi Tom Wardi Naik Apa Kalian Karir Kalian Kita Lanjutkan Dipaksa Jessica Untuk Mengakui Binsar Guntung Aja Tidak Tahu Teddy Belum Si Jejer Apalagi Jessica Suruh Hakimnya Aja Bingung Teddy Belum Si Jejer Dipaksa Jessica Sekarang Kok Paksalah Harus Binsar Guntung Seperti Itu Sandian Dika Itu Sebenarnya Buk Gak Kelihatan Itu Paperback Atau Bukan Pak Saya Tidak Nanya Paperback Anda Sudah Meyakini Tadi Ada Benda Sesuatu Disitu Ya Benda Sesuatu Tapi Itu Bergerak Setelah Saya Lihat Dekat Tidak Seperti Paperback Itu Saya Tidak Nanya Paperback Saya Lihat Benda Itu Bergerak Atau Tidak Ke arah Mana Benda Itu Bergerak Ada Pergerakan Tapi Ke arah Seperti Ini Bukan Back Itu Kayaknya Nggak Saya Nanya Back Saya Nanya Ini Bergerak Kemana Bayangkan Bayangkan Dia Dengan Senyum Licik Santihantiga Memraktek Memaksa Menuntuk Jessica Sesuai Dengan Hasil Rekayasa Mua Mak Nualasar Ini Orang Memang Benar Benar Tidak Bernurani Orang Dari Apanya Senyum Ekspresinya Sepertinya Puas Sekali Bukti Rekayasa Menuntuk Jessica Untuk Mengakui Perbuatan Rekayasa Dari Mua Mak Nualasar Yang Gabur Gabur Itu Memang Inilah Jaksa Agung Kualitas Dari Jaksamu Yang Bernama Sandi Handika Anda Harusnya Periksa Ayo Kita Bertemu Biar Periksa Jaksa Jaksamu Pecat Bersihkan Harus Ada Norma Harus Ada Etika Harus Ada Guideline Dalam Kalian Menuntut Jangan Menggunakan Video Kabur Harusnya Seolah Ini Sandi Handika Tidak Punya Video CCTV CCTV Di Di Rumahnya Yang Harga 500 ribu Pun Banyak Lebih Tajam Tiba Tiba Dia Tumpul Bukan Karena Dia Bodoh Karena Dia Sengaja Menumpulkan Menumpulkan Intelijensianya Untuk Menelam Bulat Bulat Karena Sudah Kerjasamalah Dengan Muhammad Noah Lazar Di Belakang Telan Bulat Bulat Seolah Mereka Bodoh Ardi Tomuardi Pun Seolah Bodoh Haribo Ketika Sama Saya Banyak Pertanyaannya Menguji Saya Kayak Dia Adosin Penguji Kayak Dia Paham Tiba-tiba Ketika Muhammad Noah Lazar Maju Itu Haribo Tumpul Langsung Otaknya Langsung Ditelan Bulat Bulat Kayak Kerbau Dicocok Hidungnya Lembu Dicocok Hidungnya Dibawa Kemanapun Mau Kapasitas Jaksa Jaksa Kalian Jaksa Jaksamu Jaksagung Pak Burhanuddin Dan Anda Diam Maju Terleluan Jaksa Seperti ini Harus kita Bayar Dengan Pajak Lihat Tertawanya Dia Mempraktekkan Rekayasa Muhammad Noah Lazar Untuk Menuruti Sesuai Dengan Rekayasanya Muhammad Noah Benar-benar Saya Disorang Kira Kemana Ke Arah Kanan Dari Situ Posisi Belakang Ke Arah Kanan Yang Tadinya Itu Seperti Ini Coba Lihat Seperti Ini Jadi Bergeser Seperti Ini Yang Anda Lihat Jadi Seperti Apa Coba Ditunjukkan Seperti Seperti Apa Coba Mungkin Bisa Dijelaskan Sendiri Oleh Terdakwanya Yang Mulia Direktur Bagaimana Dia Dominang Sekali Karena Memang Dia Ikut Praktek Eh Apa Namanya Rapat Dengan Krishnamurti Direktur Skrimum Saat Itu 9 Agustus Ya Makanya Mereka Dominan Sekali Sandian Diga Dan Hari Bobo Ini Begitu Ngotot Dengan Wahyu Oktavi Andi Karena Mereka Sudah Rapat 9 Agustus 2016 Sehari Sebelum Mamak Noah Lazar Dan Christopher Hariman Rianto Maju Di Persidang Sebagai Ahli Forensik Digital Tanggal 10 Agustus 2016 Jadi Mereka Sudah Rapat Bagaimana Hasil Rekayasa Ini Kita Pakai Untuk Meyakinkan Hakim Memaksa Jessica Memaksa Siapapun Dari Pihak Seberang Pihak PH Agar Menuruti Untuk Meyakinkan Hakim Bahwa Video Tersebut Tidak Ada Editan Padahal Sudah Kita Buktikan Gak Usah Resolusi Resolusi Frame Maupun Lajet Easy Flash Dispun Sudah Berubah Jumlah Folder Berubah Easy Folder Berubah Parah Segali Inilah penipu Seperti ini Sandika Sandihandika Orang-orang Semacam ini Kita bayar Dengan pajak kita Untuk Menuntut Keadilan Bagi rakyat Bagaimana mungkin Dia bisa Memberikan Keadilan Bagi rakyat Dia sendiri Menggunakan Video CCTV Rekayasa Tidak bisa Mensterilkan Barang bukti Dalam Place Membiarkan Menggunakan Video CCTV Dan dipakai Untuk Menuntut Orang Bagaimana Orang semacam Ini Kita Bisa Percayakan Untuk Keadilan Bagi rakyat Indonesia Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi seluruh Indonesia Sila Kedua Kemanusiaan Yang adilan Beradab Dia sendiri Tidak Beradab Bagaimana Kita Mengharapkan Jaksa-jaksa Ini Apa ya Mengharapkan Menciptakan Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Adab Apalah Itu Menggunakan Video CCTV Rekayasa Itu Tidak Beradab Itu Tidak Beretika Dan Itu Kriminal Dan Jaksa Agung Diam Terserah Jaksa Agung Kita Sudah Sampai Titik Terserah Tetapi Ingat Jejak Digital Dari Jaksa-jaksamu Akan Terus Kami Banjiri Oke Sekian Dulu Pemirsa Yang Baik Dan Budiman Yang Telah Setia Menonton Menyebarkan Video Ini Like Dan Komen Yang Setia Dari Kami Terima Kasih Balige Akademi Yang Hidupnya Diterpencil Di Tepat Di Tepian Dano Tuba Yang Indah Itu Nah Setelah Buat Video ini Saya Mau Langsung Renang Dulu Di Dano Tuba Oke Sekian Dan Terima Kasih Horas As Feel Then Take Kami